Kalau olahraga senapan itu enggak ada batasan umur, di atas 10 tahun lah, sampai dia umur 70-80 tahun masih fokus, masih bisa mengangkat senapan, banyak yang masih jaga atur. Kalau di lapangan Abadi Sport Center ini ada outdoor sama indoornya, indoornya ini 10 meteran untuk air pistol dan air rifle mats, kalau yang di outdoornya itu untuk PCP. Safety untuk senapan angin harus benar-benar kita perhatikan, karena menembak itu kan tiga ya, safety, safety, safety menyimpan, safety memakai, safety membawa. Kalau izinnya itu sebenarnya yang boleh dimiliki dan disimpan oleh masyarakat gitu lah ya. Kalau senapan PCP itu hanya 4,5 mm atau 177, hanya itu yang boleh dimiliki. Senapan angin itu di Indonesia itu ada beberapa jenis gitu ya, dulu semua kebanyakan pakai uklik atau kompak ya, atau nge-spring, air. Nah dengan berkembangnya waktu, beralih lah mereka ke PCP, lebih mudah kan. Di senapan PCP itu bagian-bagiannya banyak ya kalau senapan gas itu ya, yang perlu perhatian khusus adalah tabung senapan, karena itu kan yang rentan bocor. Bocor gasnya dari tabung, nah bocor harus itu kan otomatis ini ada kerusakan, itu harus di-service, biasanya masih lagi sih bang. Biasanya kalau yang patal-patal itu, mimis nyangkut, nyangkut dilaras. Grendelnya patah, palepnya mendem, itu output buat angin keluar, namanya palep, itu sensitif. Jadi kalau keganjel kayak gram halus aja, itu angin bocor dari laras. Semua saya terima, dari senapan lokal sampai impor, Alhamdulillah saya bisa tanganin. Kalau service senapan lokal itu gampang, kita otek-otek masih bisa. Cuma kalau impor itu lebih rumit, dalamannya itu perintilannya banyak. Estimasi biaya itu, kalau bocor aja, itu 150-200, itu untuk senapan lokal. Cuma kalau senapan impor itu, karena perpatnya mahal, jadi kita nggak bisa sembarang buka, takut bautnya selek, harus teliti, harus hati-hati. Perintilannya banyak, ini kecil-kecilnya. Kalau impor, beda sama lokal, makanya biayanya agak besar. Ongkos bongkarnya aja 500 ribu kurang lebih, belum perpat. Kalau lokal itu, ada barang satu yang hilang, kebintal, kita bisa bubut. Kalau impor, kita harus beli dari luar negeri. Kalau service ini nyawa, taruhannya. Kalau buat safety ya, sebelum di service ini, saya tuh pastiin senapan di bagian drat, bang. Saya cek drat antara drat rempon sama drat laki. Dia oblak atau nggak? Kalau dia presisi, aman. Cuma kalau dia oblak, itu saya potong, saya bikin drat baru lagi. Salah yang banyak kerjaan itu dratnya jebol. Karena itu, jakal waktu ini panjang, bang, kita main senapan. Nggak tahu kita bawa medak di jalan, kan repot. Kalau baru service, dibuang dulu. Jadi, kalau senapan-senapan lokal ini, harus dibuang ini. Kalau yang di sini, yang di meja ini, ini masih dalam perbaikan. Ya, belum ada gasnya. Nggak apa-apa, digeretakin juga, nggak masalah. Kalau senapan yang udah servis, saya masukin ke dalam. Itu udah saya masukin ke tas senapan. Ada senapan di grup. Kenapan itu, saya servis beberapa kali itu meledak. Sampai sekarang saya trauma. Jadi, kalau ada servis senapan di grup, saya nggak terima. Saya di sini, emang servis agak lama ya. Mohon maaf aja ya. Karena saya tuh nggak punya karyawan. Jadi, saya nangan sendiri. Saya kerja dari siang sampai pagi. Kalau kerusakan bocor, itu bisa ditunggu. Ya, antara setengah jam, satu jam. Tergantung kebocorannya. Cuma kalau namanya ada yang diganti, ada yang dibubut, ya. Ada yang dimodit. Itu tinggal. Bisa dua hari, bisa tiga hari. Bisa lebih. Tergantung kerusakan. Kalau senapan api, saya nggak servis, Bang. Iya, saya nggak punya izin ya. Lebih ke senapan PCP 4,5. Kalau api kan udah beda. Kalibernya 223, 308, 306. Itu saya di sini nggak terima, Bang. Jadi, itu udah beda jalur. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.